Itu kan ada singkatnya tuh, Ibanez AZ ES. ES itu kan Entertainment System. Oh bukan esensial? Bukan, Entertainment System. Jadi artinya tuh Ibanez yang memang untuk para entertainment-entertainment. Terus itu, gitar yang sering fales, kalau seperti ini kan tuning biasa nih. Jadi kita banding dua not, pasti fales. Pasti fales? Ya, nggak masalah. Dia di tengah-tengah pemain langsung tuning. Pernah lihat tuh, santan aja bisa begitu. Betuuu. Iya kan? Betul, betul, betul. Globo namanya pernah di tengah-tengah ini langsung begini. Hmm, betul. Ingat, menggunakan tremolo tidak membuat lu jago. Lu jangan berpikir, tremolo jago. Enggak. Banyak orang bego, emangnya tremolo semua tuh. Tuh. Aku mau bikin orang malah lu. Tuh. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ibanez Aziz Premium ini mempunyai tuning yang sangat stabil Jadi kamu untuk pemula yang belum mengerti tentang tuning Sekali tuning bisa sekitar 6-12 bulan itu tidak far Pasti, karena tadi gue dilengkapi dengan locking tuner disini Gotoh locking tuner Itu gak ada, lagi-lagi untuk profesional Karena gini, profesional itu, maaf ya Maaf, para pemula perlu tahu ya Para pemula yang suka beli Ibanez Aziz Premium yang harganya 15 jutaan ya Harga-harga pemula Sampai 28 jutaan itu yang Ibanez Aziz Prestige Jepang Itu perlu tahu bahwa profesional itu bisa, bisa men-tuning Dan bisa membetulkan sendiri gitar yang falas di tengah-tengah pertunjukan dengan menggunakan Kuping, telinga, daun, telinga Justru itu gitar yang sering falas, kalau seperti ini kan tuning biasa nih Kalau kita banding dua note, pasti falas Pasti falas Gak masalah, dia di tengah-tengah pemain langsung tuning Karena santana aja bisa begitu Betul Jawabu nama saya pernah di tengah-tengah ini langsung begini Berarti memang gitar PRS santana itu untuk profesional ya Gitar PRS santana itu sebenarnya Gini, santana itu orang profesional yang sering menggunakan gitar pemula Karena kenapa? Dia orang itu kalau ada di atas itu rendah hati Orang itu kalau ada di posisi seperti santana itu gak mungkin sombong Itu gak mungkin Makanya gitarnya murah, cuma 200 juta Paling murah waktu itu ada 128 jutaan Nah, lagi langsung ya Untuk ibarat ini, kita lihat lagi Di belakang, yang profesional Jadi profesional, yang pemula Yang pemula, pemula ini Dia dikasih Lobang disini nih Heel, kontur Memudangkan tangan pemula untuk kesini Shape, body shape Kalau profesional gak masalah Mentok-mentok begini Nah, siapa lagi pemain-pemain gitar profesional Buktinya Eric Johnson gak pakai gini-gini bisa Bisa Ya kan, sampai ujung sini kan Sampai habis kan Bener gak? Gak usah Nah, itulah contohnya kenapa Buat fitur-fitur yang mempermudah para gitaris pemula Supaya tidak terlalu ketinggalan atau keteteran dalam bermain gitar Tapi ada satu hal yang sangat mengganjal pikiran saya Mungkin yang dimaksud pemula disini adalah harganya Harga-harga pemula yang dimaksud Mr. Ambon itu berapa sih gitar ini? Apakah 5-6 juta? Karena pemula kan butirnya Enggak dong Kalau pemula itu harganya harus dimulai dari sekitar 18 ke atas Ini kan, sorry Ini bahkan nyaris pemula Karena rapa ini cuma 16 jutaan Oh, 16 jutaan ya Kalau ini kan, ini sudah pasti profesional Karena cuma 4 juta sekian Oh, 4 juta Yang AZES ini Yang di tangan lu itu 4,5-5-4 4,5 itu sangat masuk ke ranah profesional Tapi karena kita nafiri, kita berbaik hati Kita bulatkan saja menjadi 4,6 Betul Bahkan profesional yang sangat profesional Bisa lihat di IG itu di mana Yang pada tag-tag kita Yang sangat profesional itu pakenya apa? Mereka pakai SQE yang cuma 2850 Betul Saya setuju kalau ini bisa dibilang gitar profesional Karena pada faktanya Ibanez AZES ini Dipakai oleh Tomo Fujita Yang terkenal dengan keahliannya dalam mengajar di Berkeley Betul Sedangkan Tomo Fujita mana mau dikasih gitar seperti ini Gak mau Gak mau kan? Apalagi nih fret-nya stainless Ini bukan Fret-fret stainless itu adalah ciri-ciri utama dari gitaris pemula Memakai fret stainless Kenapa? Karena males membersihkan Sehingga Oh, ini mengkilat terus nih Gak mungkin karatan Kalau yang pemain gitar profesional kan Setiap 3-2 bulan Bongkar senar Ganti senar Setup dan bersihkan Nah, ada-ada aja deh pokoknya Kalau profesional dan yang paling penting juga Dia kan berkilau Jadi mata tuh kayaknya masih awas gitu ya Nah, itulah untuk para pemain pemula Dan jangan lupa Untuk para gitaris pemula Tentunya harus menggunakan Rose Tooth Maple Neck Kenapa seperti ini? Karena dimanapun dia dibawa Mau ke ruangan AC Jemur-jemuran Main di pantai Neck-nya tetap 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 Kering Tetap stabil Tetap kuat Betul Nah, sedangkan untuk Gitaris-gitaris profesional Cukup menggunakan Maple Neck biasa Yang tidak di finish Lihat nih Karena mereka sudah terbiasa Dengan ini dari kecil Ya, bahkan kenapa? Kan sama seperti Affinity Mainnya kan Affinity Bullet Ya kan? Sehingga ini tuh gak di finish Kan tuh Keliatan kayu muda kan? Gak masalah Karena kayu muda itu Nanti akan jadi tuh Jadi tuh Dengan sendirinya itu Kalau kayu sudah di roasted Ingat loh Kayu yang sudah di roasted Sudah matang Sudah kering Tidak bisa basah Tidak bisa basah Tapi kayu yang masih basah Bisa kering nantinya Jadi kita kan Kalau gitaris profesional Suka mencari barang Yang nantinya bisa Menjadi Lebih baik Misalnya kayak Kita beli jeans nih Ah, gue gak mau beli jeans Yang robek-robek begini Gue maunya Beli jeans yang biasa aja dulu Supaya robek sendiri Nanti di celana gue Di kaki gue Itu ciri-ciri Gitaris profesional Nantinya akan hitam sendiri Akan daki-an Dan jamuran Ya kan? Dan itu adalah ciri khas Dari gitar dia Kalau ini kan gak bisa nih Ini udah pasti begini terus nih Karena udah kering Saya permudah ya Jadi yang sudah tua itu Tidak mungkin menjadi Lebih muda Tapi yang muda Itu bisa menjadi Lebih tua Kokoh Dan juga bijaksana Itulah dia ya Nah sekarang Itulah sedikit perbedaan ya Dari gitaris Ibanez Bukan sedikit nih selama itu Banyak ya Nah sekarang kita akan berbicara Mengenai Gue rasanya pemula Udah pada cukup lah ya Dari kemarin Kita sering mengajak Membangun gitar-gitar pemula Mulu Ya lama-lama kita bosan juga Membangun gitaris pemula Pemula Karena gitaris profesional Itu sangat haus Akan konten Dan informasi-informasinya Disampaikan Makanya kita coba Beralih ke gitar profesional Nah sekarang gini Ada juga gitar yang Sebenarnya harganya Tegolong harga profesional Tapi sebenarnya Kualitasnya mirip Gitar pemula Tapi Jadi kalau kita bilang Dua-dua ini Dari segi harganya Itu adalah Masuk ke dalam kategori Gitar-gitar profesional Oke kita sebut saja Harganya yang ini 4.600.000 Tadi 4.544.000 Tapi kita bulatkan Naik Menjadi 4.6 Kalau yang ini Solo King King MS1 Custom 22 ini 5.750.000 5.750.000 Tapi masih kategori Pemula Profesional lah Masih kategori Profesional lah Karena kalau pemula Masih gak masuk harganya 18.000.000 Nah Perbedaannya apa Ini menurut gue Tadi lu udah dengar Soalnya di depan Gua kasih tau ya Ibaris profesional ini Menurut gue Di harga 4.5.000 Menurut gue Menurut gue Lu sangat boleh beli Apabila lu profesional Karena memang ready Di nafiri Atau gimana nih Karena ready banyak Tapi kalau misalnya Lu bilang Lu pemula Lu hindari itu Kalau pemula Lu hindari itu Lu hindari ini Beli tadi Ibanez yang Memang ditujukan Untuk pemula Ini bukan kita Mau berjualan Atau kita ingin Enggak Ini kita Ya pasti berjualan Memang kalau kamu Jualan ngapain Ini kita mau Ngapain Ini bahwa berjualan Terserah lu Terserah lu Mau beli yang mahal Mau beli yang mahal Yang murah Mau beli pemula Atau pun profesional Terserah lu Maksud saya kan Keliatannya Ah ini berdua nih Keliatan banget Nih jualnya Enggak Maksudnya gak begitu Ini demi Kenyamanan kamu Untuk memulai Belajar bermain gitar Nah Oke Kita lihat lagi sedikit Walaupun kedua gitar ini Harganya Enggak jauh beda Masuk kategori Raya profesional Ya beda-beda Sejuta Perbedaannya Kalau kita lihat Ini Tadi gue pegang Neck shape-nya Neck shape-nya Tadi gue pegang Itu sama-sama nyaman Ya Dan bahkan Ini gue bilang Ini Kenapa Apa Ini Ini cenderung Lebih gede Ternyata bukan lebih gede ya Ternyata Ternyata Gue lupa Memberitahu Satu hal lagi Ibanez Azes itu Scale length-nya Bukan 25,5 Gue ulang Scale length-nya Bukan 25,5 Tapi cuma 25 Artinya Ada perbedaan setengah Artinya Lebih pendek Eh bukan lebih pendek Solo King-nya lebih panjang Atau terserah kalian Sedikit sekali Cuma segini ya Jadi ini Ataupun tadi Ibanez Azes Premium Tadi Ataupun Precise Kan umumnya 25,5 Azes ES Dibikin 25 Tujuannya apa? Supaya Lebih Short scale-nya Tapi Tidak sependek Best Power Best Power kan 24,75 Lebih pendek lagi Lebih panjang Sedikit 0,25 Ya Sedikit Makanya kelihatannya Ini kita lebih pendek Sedikit Dan memudahkan Untuk para profesional Bersredding Ria Digitar Nah Itu tujuannya Ini perbedaan Ada di Premolo Ini pake 2 point Ini pake 6 Ini pake Stainless steel Ini punya Ibanez lah pokoknya ya Ini stainless steel block Sedle Ini shadlenya 6 point Ini gak tau materialnya apa Mesti di cek lagi Apakah ini steel Atau zinc Kalau ini stainless steel Ini stainless steel Kedetan dari warnanya Beda nih Sama dia punya Bridge-nya ya Ini kan shadlenya Agak sedikit Lebih dope ya Karena memang Perbedaan harganya Yang 1 juta Wajar ya Jadi ini agak-agak Mengalahpemula Ini disini Full Full steel Full steel Tremolo block Kalau ini gimana? Ini gimana nih? Ternyata ini Oh ini mirip sama ini ya Ini mirip sama Affinity Coba kamera Lihat dulu Berarti kan mirip sama Affinity Mirip sama SQOA SAST ya Memang dia punya Blocknya Agak tipis ya Ini ya Ini ada Disini ada sticker Ini kan full block Ini kan full block Ini kayak Tokai Sama ya Sama kayak Tokai Kalau Classic 5 Gue lupa Masih cek lagi Tapi dia full block Kalau ini bukan full block Ini dia lebih tipis Ada sticker garansi ya Ada Dan Tunggu dulu Sebelum kalian bicara lebih lanjut Gue kasih tau Bagusannya mana Gue jawab Bagusan yang tipis Karena apa? Karena dimana-mana yang tipis itu lebih bagus Kenapa? Ya kan? Contohnya gini Kita lihat ya Lebih suka martabak tebal atau martabak tipis yang lebih laku Martabak tipis Ya kan? Jadi kenapa kita harus tebal tebal Kalau bisa tipis Ya Nah Apa namanya? Itu perbedaannya Kalau ini pick up sama-sama Ambil ke single Ini fret 22 Yes 22 Trustrotnya ini di atas Ini disini Ya Nah tapi ada perbedaan mendasar juga yang lumayan penting Kalau misalnya ini mempunyai 9 suara Yang bisa dikeluarkan dari gitar ini Menurut Mr. Rambon sendiri Apakah itu mengganggu Atau menjadi keunggulan dari gitar ini Karena Kita kenapa Ibanes AZES itu untuk profesional Perhatikan Solo King cuma bisa 7 suara Ya 1, 2 Ini dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Di posisi ini 6 Dan 7 Ya Hanya 7 suara Tapi AZES ini 9 Pada posisi ini Dia memiliki 9 suara Jadi dynamic 9 Jadi kalau misalnya kan sekarang lagi rame nih Kalau teman-teman tuh Kayak men-setting gitar Atau meng-upgrade gitar Menjadi suaranya menjadi lebih banyak Nah ini apa yang mau di-upgrade Masa di-upgrade menjadi Nah gini Banyak yang bilang Kalau suaranya Seperti apa sih Seven Stone Stratocaster Loh ini udah 7 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi ini udah 9 Ini udah 9 Jadi lu jangan Lu jangan meng-upgrade Ibanes AZES ini Menjadi Seven Stone Stratocaster Kenapa? Karena Ibanes AZES ini kan Sudah 9 soundnya Kalau di-upgrade jadi 7 Eh Itu bukan upgrade ya? Bukan Bukan upgrade Namanya penurunan Udah bayar terus turun lagi Ya maksudnya Artinya kalau ini Sudah gak perlu lagi ditingkatkan Karena sudah 9 Kecuali lu mau ningkatin jadi 12 Jadi boleh Ibaratnya AZES yang ditingkatkan menjadi 12 Nanti komunikasinya harus jelas Kepada teman-teman yang memang Mempunyai jasa Untuk Men-service gitar Atau menambahkan sound Jelas Ini udah 9 nih Tolong tambahin dong Jadi 12 Jangan bilang jadi 7 Nanti diturunin Nanti malah diturunin Ya jadi 7 Tidak diturun Ya karena 9 9 ke 7 itu naik apa turun? 9 ke 7 itu turun dong Naik dong lu beko lu Ranking 9 ke 7 naik apa turun? Kita kan gak mau ngomongin ranking Peringkat 9 nih Nih Misalnya Pedrosa peringkat 9 Rosy peringkat 7 naik apa turun? Itu kan bukan peringkat Ini kan jumlah 1,2,3,4,5,7,8,9 Beda Jadi artinya tuh gini 9 atau 7 Maling yang lebih bagus Itu kan persepsi orang Berbeda-beda Kalau menurut lu 7 lebih bagus Silahkan di modifikasi jadi 7 Siap Atau misalnya Saya lebih suka 5 Oh boleh Lu cabut aja ini Boleh Ini cuma 5 1,2,3,4,5 kan Gak pake ini kan Pokoknya masih ada banyak cara lah Untuk lu bisa menyesuaikan kemauan lu Gak apa-apa kan Duit-duit lu Lu yang punya duit juga Lu mau ngapain Yang penting pastikan kalian membeli dulu gitarnya Kalau belum beli Kalau belum beli Ngapain mikirin untuk diambil Nah Misalnya Bolehnya nih gue buntungin Jadi headless Boleh Lu potongannya Pakai gergaji di depan Ya beli gergaji gerida lu potong Udah Ya kan jadi headless Nah kalau gimana Gampang kalau sini aja Tinggal di sangkut-sangkutin Gak masalah Ya Ditanam Nah Itulah tadi kira-kira Nah ada berapa Az ini Gue kasih tau Az ini ada 2 macam Yang pertama adalah Az ES31 Az ES31 itu SSS SS dan menggunakan Heartail Ya Yang ini Az ES40 HSS dan menggunakan Tremolo Tremolo Kalau Heartail dan Tremolo Kira-kira Mungkin ada yang bilang Kalau gitu sayang dong Gak ada Tremolonya Lo belum tentu Belum tentu Saya tadi merasakan Enak-enak aja Nyaman-nyaman aja Sudah di review di Naviri Gwitar Karena kalau Heartail itu Karena dia String through ke belakang Ya ada yang bilang Ternyata memiliki susu set lebih panjang Ya saya setuju Resonansi lebih bagus Saya setuju Karena tidak melewati Tremolo Ataupun pair-pair itu Saya setuju Ya kan Jadi artinya Kalau lo memang Tidak pakai Tremolo Tidak ada salahnya Lo coba Ibaratnya Az ES31 Yang Heartail Ya karena memang Sekarang juga banyak Orang yang gak perlu Neko-neko Dan pakai Heartail Cukup Oh banyak Banyak Karena jenis musik Sekarang memang Membuat orang-orang itu Meminimalisir Penggunaan Tremolo Menggunakan Tremolo Tidak membuat lo jago Lo jangan berpikir Tremolo jago Engga Banyak orang bego Mainnya Tremolo semua Tapi ini menggunakan Two Point Tremolo Bagus juga ya Bagus juga Kalau lo suka dengan Two Point Tremolo Ya kan Bagus juga Tapi kan Kembali lagi Menggunakan Tremolo Tidak serta-merta Membuat lo jago Tapi Membuat lo terlihat jago Misalnya Datang di gitar Float Rose Gila bang Jago banget bang Pasti kan begitu Padahal mainnya Kacut kan Kayak gue gini kan Kacut kan Tapi pakai Float Rose Jackson kan takut kan Jadi intinya Semuanya sama-sama bagus Tinggal kalian tentukan aja Mau yang mana Ada banyak pilihan warna Banyak pilihan konfigurasi Ya Gue undang Pala profesional Untuk segera memiliki Ibanez AZES Essential Baik yang 31 maupun 40 ya Ya baik yang 31 maupun yang 40 Yang seluruhnya Bisa lo cek di mana NaviriGuitar.com Kalian bisa cek Koleksi-koleksi Solo King Gitar Yang ready Baik Naviri Special Run Di NaviriGuitar.com Gue lagi bicara AZES Jangan ngomong Solo King terus Jangan ZES Atau AZ Atau koleksi Ibanez Ibanez Baik yang BMI SMI Atau MMI Semua ada Di NaviriGuitar Lu jangan bicara Solo King terus Karena Ibanez ini perlu keluar Betul Jadi ini gak Ini jangan lihat gini Solo King Kita singkirin dulu Kita singkirin dulu Kami itu sudah laku banget Kita akan kembali fokus Kepada Ibanez ya Solo King Kita pinggirin dulu Nah ini Para pemula Jangan lupa Para pemula Utamakan penampilan Dan visual Utamakan dulu Keindahan mata Utamakan dulu Spesifikasi Spesifikasi Karena kenapa Itulah ciri-ciri pemula Ingat Kalau pemula Kamu sudah memulai Dari yang salah Nanti ujungnya Akan berantakan Kita mulailah Pemula dari Bitar-bitar yang benar Nanti kalau lu sudah Jago Lu bisa downgrade Kesini Bisa downgrade Oke Saya pikir sudah sangat cukup jelas Video ini Dan kalau video ini Sangat bermanfaat Bagi hidup anda Bagi teman-teman Dan bagi keluarga anda Tolong di-share Ke akun sosial media Tentang Perihal ini Ibanez Azes Ibanez Azes Di harga 4,4 juta Dan kalau gak salah Yang HSS ini 46 Atau sekian lah Atau 4 juta sekian lah Itu adalah Menurut gue pribadi Tadi lu dengar soundnya Itu Salah satu Gitar profesional terbaik Yang bisa dubeli Di harga 4 jutaan saja Soundnya bagus banget Tapi Ya Kalian Harus punya plug-in juga Biar Kedengerannya bagus Sekian dan terima kasih Sampai jumpa